Intro Halo guys semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong wah Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Sepertinya avatar ini dapat menghancurkan serangan saya dengan mudah Mata Xio Yen serius Jelas alasan mengapa avatar tuan jahat menghindarinya sebelumnya Itu karena ketakutan nalurnya pada Xio Yen dan bukannya lemah 7 langkah mengejutkan para dewa Sambil berteriak, Xio Yen segera mengambil beberapa langkah kakinya ke depan Kemudian bayangan kaki rasasa yang kokoh yang mengandung kekuatan penghancur Langsung menyapu dan ganas ke arah avatar tuan jahat lagi Hanya saja itu masih sama dengan jari pembunuh pintang Tampaknya dibawah angin kencang yang meneru Kekuatan Xio Yen tidak bisa bersaing sama sekali Sehingga Xio Yen hanya bisa melihatnya 7 langkah mengejutkan para dewa hancur dan menghilang Jadi setelah dua konfrontasi sederhana ini Xio Yen akhirnya mengerti Bahwa avatar dari tuan jahat jauh lebih kuat daripada Xio Yen Bahkan tubuh fisiknya tidak lemah Sekuatir saya tidak akan bisa merebut tubuhnya untuk sementara waktu Jadi saya harus menemukan cara untuk membawanya kelingsu Atau saya menyagilnya di sembilan peti mati pakura kekusungan roh Jika tidak, masalah avatar ini tidak bisa dijinakkan Setelah memikirkan hal ini Xio Yen hanya bisa menggunakan kekerasan untuk membawanya pergi terlebih dahulu Kemudian secara perlahan dia bisa menggunakan waktu untuk menjinakkannya Dan mengambil alih tubuhnya Karena jika berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan dalam pertarungan sebelumnya Meskipun itu bukan sebuah kehancuran Jika Xio Yen terus berjuang untuk melawannya Itu pasti akan memakan banyak waktu Dan itu juga sangat menguras kekuatan Xio Yen Bagaimanapun, mampu bertahan hidup tanpa harus bertarung Inilah keputusan yang terbaik Pada saat ini, tubuh Xio Yen diam-diam terpisah dari tubuh Dewa Asli Kemudian Xio Yen menggunakan kekuatan kuntur ekstrim Untuk menyapu dan pergi ke sudut pertarungan Avatar Dewa Asli dan Avatar Tuhan Jahat Kali ini, Xio Yen juga menggunakan Lyontin Giyo Untuk menyembunyikan auranya Sehingga dia bisa melewati Avatar Tuhan Jahat Namun meskipun sosok Xio Yen tidak terlihat Dan ada Avatar Dewa Asli yang menahan Avatar Tuhan Jahat Tapi Xio Yen juga tidak boleh ditemukan oleh Avatar Tuhan Jahat dalam waktu singkat Oleh karena itu, Avatar Dewa Asli langsung melakukan 82 pukulan para Dewa Dengan pukulan yang seperti hujan Cahaya keemasan di langit menyelimuti Avatar Tuhan Jahat dengan cara ini Avatar Tuhan Jahat tidak punya waktu untuk mengamati sekelilingnya Goyan, bisakah dia di jebak? Kata Xio Yen sambil mengibaskan Goyan dari lengan baju dan jubahnya Yang membuat Goyan melihat sekirin dan bingung Pimpin orang itu kehadapan saya dengan formasi pembatasan yang diatur oleh Tuhan Anjing Tidak masalah menjebaknya untuk sementara waktu Goyan segera memberi petunjuk Dan Xio Yen perlu mengundang Avatar Tuhan Jahat ke guci berikutnya Pada saat ini, sosok Xio Yen masih duduk bersilah di sudut pertarungan Sepertinya dia juga tidak ditemukan oleh Avatar Tuhan Jahat Bagaimanapun, serangan Avatar Dewa Asli tidak pernah berhenti Meskipun tubuh Avatar Dewa Asli terus menerus dipotong-potong Namun dengan mengandakan kekuatan fisik yang kuat Dia akan segera dipulihkan dalam sekejap Kali ini, meskipun Xio Yen mengandakan Avatar Dewa Asli untuk menghadapi Avatar Tuhan Jahat Namun Xio Yen sepertinya tidak merasakan kekuatan aturan Faktanya, saat bertarung dengannya terus menerus Avatar Dewa Asli terus mengubah posisinya Dengan demikian, Avatar Tuhan Jahat dapat memasuki area formasi pembatasan Yang ditempatkan Goyan Apakah mereka belum memasuki formasi pembatasan Anda? Xio Yen bertanya dan bingung Jangan terburu-buru, mereka belum sepenuhnya tenggelam Dan tidak mencapai lokasi yang tepat Karena semakin akurat letaknya, maka semakin baik efeknya Mendengar apa yang dikatakan Goyan, Xio Yen merasa tidak berdaya Dan dia hanya bisa menunggu formasi pembatasan Goyan diaktifkan Namun meskipun Avatar Dewa Asli memiliki tubuh fisik yang sangat kuat Tapi di bawah serangan angin kencang Avatar Tuhan Jahat Tulang-tulang di tubuh Avatar Dewa Asli juga terlihat Namun dia juga terus berjuang Jika ini terus berlanjut, Xio Yen khawatir Avatar Tuhan Jahat akan mengetahui petunjuknya Meskipun Xio Yen belum mengungkapkan kartu trupnya Tapi Avatar Tuhan Jahat juga tidak mengungkapkan kartu trupnya Mungkin satu-satunya cara untuk bisa melawannya adalah Mengeluarkan seluruh kekuatannya Hanya dengan begitu, Xio Yen bisa bertarung dengannya Karena rasa penindasan ini dengan jelas dapat memberitahu Xio Yen Bahwa ini jelas bukan ilusi Tapi karena ketakutan nalurianya Itu sebabnya Avatar Tuhan Jahat berurusan dengan Xio Yen di sini Tapi jika Avatar Tuhan Jahat bereaksi setelah benar-benar dibuat marah oleh Xio Yen Maka pertarungan ini tidak sesederhana itu Jadi Xio Yen menyelesaikannya dengan cepat Sehingga Avatar Tuhan Jahat tidak bisa bereaksi sama sekali Dan hal yang paling penting adalah Xio Yen tidak yakin apakah dia bisa masukkan ke dalam lingsu Namun sejauh ini larva darah raksasa atau kaki daji Mereka bukanlah monster atau binatang buas tingkat roh Dan dapat dimasukkan ke dalam perluntuhan roh Jadi ini cukup untuk membuktikan Selama mereka mencapai tingkat kekuatan di atas Alam perluntuhan karena meskipun di Avatar ini Mungkin berada di keapalan kaisar Tapi melihat pertarungan itu di depannya Xio Yen tidak memiliki keraguan tentang kekuatannya Dan dia merasa Avatar ini bukan berada di keabadan kaisar Pada saat ini di bawah godaan Avatar Dewa Asli Akhirnya mereka berdua masukin formasi pembatasan Yang diperlakukan oleh Goyan Kemudian Xio Yen melihat formasi yang tepat di sekitar mereka memadat Tiba-tiba rantai besi yang tak terhitung jumlahnya Tiba-tiba muncul dan menembus langsung ke seluruh tubuh Avatar Tuhan Jahat Hanya saja rantai besi ini tembus cahaya dan tidak benar-benar menembus dagingnya Ini nyala salah satu cara memblokir dan mencegahnya Sehingga dia tidak bergerak Buka celah Jelas Xio Yen sendiri sudah bersiap Karena perjalanan tuang lebih cepat dari kekuatan kuntur ekstrim Hanya saja itu perlu dimempersiapkan terlebih dahulu Dan Xio Yen baru saja mempersiapkan ini Segera tubuh Xio Yen muncul di depan Avatar Tuhan Jahat Kemudian dia merentangkan telapak tangannya Dan langsung menekan keningnya Tiba-tiba di bawah suara mendasing sosok Avatar Tuhan Jahat Seolah-olah menghilang di telapak tangan Xio Yen Berhasil Xio Yen sedikit terkecut Sepertinya dia tidak menyangka akan berhasil membawanya ke Ling Su Meskipun mendapatkan penghasilan dari Ling Su Tapi itu bukanlah kesuksesan yang nyata Namun setidaknya Xio Yen bisa menghindari pertarungan yang sulit sekarang Bagaimanapun kekuatan Xio Yen belum cukup Jika dia bisa menerobos keabadan para dewa Maka Xio Yen akan melepaskannya dari runtuhan roh Setelah merebut tubuhnya Sehingga dia bisa menjadi Avatar baru Xio Yen Lagi pula Asalkan dikumpulkan ke dalam Ling Su Avatar ini hampir tidak bisa terbang Meskipun memiliki sayap Tepat ketika Avatar Tuhan Jahat dibawa pergi oleh Xio Yen Pembatasan di sini mulai dilonggarkan Sehingga awan warna-warni di luar segera menyebar Dan mengungkap penampakan sebenarnya di tempat ini Digelilingi oleh vegetasi yang mensubur Seekor kumbang besar terbang di atas kepala Xio Yen Lagi pula tempat ini juga dikenal sebagai lembah serangga Jadi tidak aneh kalau tempat ini penuh dengan serangga Tapi sepertinya raja serangga mereka telah menghilang Jadi mereka menemukan kebebasannya Dan saat yang sama Sosok Yu Yen juga segera datang dari kejauhan Dan melayang di depan Xio Yen Apakah Anda berhasil? Yu Yen bertanya dengan gembira Hanya saja Xio Yen memasang ekspresi sedih di wajahnya Dan menggelengkan kepalanya Lari Jawab Xio Yen seolah-olah penuh penyesalan Melarikan diri? Yu Yen tercengang Dia melarikan diri kemana? Apakah ada arahnya? Saya akan menemani Anda untuk mengejar Yu Yen terus bertanya Karena Xio Yen tidak mengatakan yang sebenarnya Bagaimanapun Yu Yen tidak tahu detail kejadian di dunia kepompong Jadi tidak ada yang salah jika Xio Yen menyembunyikannya Tidak dibutuhkan keberadaan avatar ini biasa saja Biasa saja? Apakah Anda tahu keberadaan macam apa itu? Tuan Jat pernah mengandalkannya Karena dia memiliki metode bertarung yang tak telitun jumlahnya Yu Yen berkata dengan marah sambil menatap Xio Yen Itu apa? Xio Yen benar-benar tidak tahu Kecuali angin yang menenderu Jadi Xio Yen tidak menganggap itu terlalu menarik perhatian Menurutnya itu terlihat agak jelek dan aneh Itu adalah binatang kuno Jangkrik emas setinggi enam kaki Dan dia bisa menelan segala sesuatu yang ada Sehingga dia dapat memperoleh kemampuan lawannya Bahkan dia dapat memperoleh keterampilan bertarungnya Dan Tuan Jat sangat menghargai avatar seperti itu Tapi Anda benar-benar membiarkannya kabur Yu Yen menjelaskan dengan nada marah Mendengar itu Xio Yen tersenyum pahit Bahkan di dalam hatinya dia diam-diam merasa takut Jika Yu Yen tidak menyebutkan kemampuan avatar ini Kecuali Xio Yen merebut tubuhnya Jika tidak Dia pasti tidak akan tahu Bahwa avatar ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan Mustahil untuk mengejarnya Jadi tidak masalah jika dia melarikan diri Xio Yen tampak lega Benar itu Xio Yen tersenyum pahit Namun dia tidak banyak bicara Yah, meskipun tidak ada lagi avatar Tuan Jat Selir juga dapat mengajak suami untuk mencari tubuh fisik lain sebagai avatar Buka jalan menuju alam iblis semua orang Suci Jelas Xio Yen tahu Yu Yen ingin memiliki kesempatan sebanyak mungkin untuk berduaan dengan Xio Yen Tapi Xio Yen tidak memberinya kesempatan sama sekali Setelah kata-kata itu keluar Letakkan di kampan segera muncul Kemudian Xio Yen dan Yu Yen menginjak terlapak kakinya ke dalam celah Untuk kembali ke alam iblis semua orang suci Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sederhana ke dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin Selamat menikmati